tribunpekanbaru.com puluhan polisi gadungan asal Cina polisi gadungan gak bahaya gak bahaya jadi bisa jadi yang di jalan-jalan itu bisa polisi gadungan ini gak main-main dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Allah wasmat Allah wasmat Baju Tokohabai Putih Preset Al-Body Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi Aldo bersama gue babi Aldo youtuber rakyat biasa yang terus satu terbaru sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah salam revolusi akhlaq semangat revolusi akhlaq semoga akhlaq kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allah Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa menambah pahala sakit yang insya Allah segera disayatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat amin oke guys konten kita kali ini ada berita nih aduh ini dilansir sama temen kita di twitter ada tweetannya begini nih itu beritanya dari tribun puluhan polisi gadungan dari Cina ditangkap polisi didulai sawit dari Cina bukan polisi gadungan dari Yemen ya dari Cina nih bukan dari Yemen di Yemen ada gak ada yang datang polisi gadungan begini ya aduh dari 10 Wena Cina yang datang 9 nya penipu katanya tuh terus satu orangnya belajar nipu kita baca dulu beritanya baru lihat komentar netizen oke ntar tribunpekanbaru.com puluhan polisi gadungan asal Cina polisi gadungan gak bahaya tak itu gak bahaya tak itu jadi bisa jadi yang di jalan-jalan itu yang kalau anu-anu bisa aduh bisa aduh polisi gadungan loh ini gak main-main gak main-main loh ini gak main-main polisi digadungin sama Wena Cina nih aduh yang asli aja serem apalagi yang gadungan asli aja banyak banget oknumnya apalagi yang gadungan iya kan Wena Cina itu menjadikan Indonesia sebagai markas sementara mereka dalam menjalankan aksi penipuan yang mereka lakukan di sejumlah negara buset kepulangan polisi kepulangan puluhan polisi gadungan asal Cina itu mendapat pengawalan dari badan resesor kriminal Barat Krim Polri kami telah mengelakukan pengawalan proses pemulangan atau deportasi 52 warga negara asing asal Cina yang terlibat jaringan penipuan internasional kata direktur tindak bidana umum Derti Pidom Barat Krim Polri Brigjen Pol Johandani Rahar Jopuro dalam keterangannya Jumat 26 Mei 2023 Johandani menerangkan sebanyak 52 dari total 55 pelaku dideportasi pada Kamis 25 Mei 2023 ada pun 3 Wena Cina lainnya masih belum dideportasi kok bisa Indonesia dijadikan markas sama dia ya apa mungkin karena melihat kebijakan pemerintah Indonesia ini baik banget sama pemerintah Cina kali ya Tiga orang Wena belum dideportasi karena masih proses pengurusan dokumen perjalanan ucap dia Mahantan Direktur Resersi Kriminal Umum Pol da Jawa Tengah ini mengatakan proses deportasi dibagi menjadi tiga gelombang sebanyak 8 Wena Cina diberangkatkan dalam gelombang pertama 13 Wena Cina pada keberangkatan kedua dan 31 Wena Cina pada keberangkatan ketiga Johandani mendekankan bahwa deportasi itu merupakan terana dari Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI dia menjelaskan Baris Krim hanya melakukan pengawalan untuk memastikan proses pemulangan 52 pelaku penipuan tersebut anggota memastikan paspor Wena telah dicap di stempel deportasi oleh imigrasi dan sampai masuk pesawat sesuai tujuan Imbu Johandani sebelumnya Baris Krim Polri mengungkap ke 55 warga negara asing itu ditangkap karena melakukan aksi penipuan jarak jauh dari wilayah Indonesia huh iya 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 Indonesia jadi markas gitu namun para korbannya berada di luar negeri sebanyak 50en ajina dari para pelaku penipuan telekomunikasi jaringan internasional itu adalah laki-laki sedangkan 5 lainnya perempuan Johandani menyampaikan para pelaku menjalankan aksinya dengan menelpon korbannya dan mengaku sebagai polisi setempat ya jadi dia bukan nipu di Indonesia nipu nipu dari Indonesia di negara lain gitu iya 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 menurut Johandani para pelaku juga meminta para korban langsung mengirimkan uang tebusan ke rekening penampungan yang ada di luar negeri yang dilakukan para pelaku ini semacam kalau kita menipu dengan telepon mengaku sebagai polisi kadang-kadang minta tebusan perbuatan seperti itu yang dilakukan hujan Johandani rarjo puro di lobby baris krim abet polri jakarta rabu 5 april 2023 ini berita lama ini tapi disini 26 Mei 26 Mei beritanya tapi disini 5 april baca tulisannya yang taipo yang mana modus lainnya para pelaku menawarkan penjualan barang-barang elektronik ke korban namun setelah korban melakukan pembayaran pelaku tak mengirimkan barangnya Johandani mengatakan selama menjalankan aksinya para pelaku diduga mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah setiap bulan ya dan ini bukan WNA Yaman guys bukan WNA Yaman dan dia bukan mengaku polisi Indonesia sih ya dia mengaku polisi pokoknya ya aduh gimana kita lihat apa komentar netizen ya guys ya kita lihat apa komentar netizen ya let's go to twitter guys oke guys kita udah twitter kita lihat ya kita lihat kita lihat udah gadungan WNA pula gampang banget masuk Indonesia gimana ya gak ketahuan nih hello imigrasi bin dan lain-lain ngapain aja nyari radikal radikal kalau yang begini gak radikal ini iya di deportasi untung aja gak dipakaian kopya mantap aku berdaya sama Pak Agus Santana dan Kapolri mantap bravo Polri mantap bah betul kali itu Pak etek studi warga negara China paling gemar berbohong berbohong-bohong ke Indonesia banyak WNA China ternyata penipu oh dua berita nih iya Allah iya bukan WNA Yaman ya bukan WNA Yaman bukan WNA Yaman bukan ini yang suka ngomong Yaman Yaman diam kalau begini iya gila mananya nyanyang China yang bertingkat yang dimusuhin harap makanya kok berani ya WNA dari China menjadi polisi gadungan beranilah mungkin dilihat Indonesia gampang kali untuk jadi begitu-begitu tembak langsung aja Pak Pol udah kriminal di negara orang lain lagi tembak aja udah tor tapi kalau kita teriak China lagi China lagi para keturunan rewel bilang rasis lah kan mereka sudah WNI kenapa sibuk bela pendatang baru dari China dan memakai sama WNI dengan sebutan rasis rasis dasmu kalau mau jadi WNI yang baik ya santai aja saudara kalian kan pribumi bukan pendatang baru itu nah itu yang biasa cerita-cerita pribama pribumi pribama pribumi mana 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 yang begini lu ngomong aduh nah nah ini yang dibanggah-banggahin kamu otak dungu serba palsu banyak yang dibansuin emang yang aslinya aja banyak yang bermasalah apalagi yang KW nah kan gue bilang aduh semua rusak dan hancurnya dan hancur NKRI dibuatnya semua petaka berawal dari lubang zel ini nah itu gurung-gurung orang pemerintah yang ngasih izin juga penipu nah itu terima suap terima suap terima suap hmm intelijennya masih sibuk dengan drama radikalisme dan terorisme sementara koruptorisme semakin banyak dan terlupakan sepakat kita itu oh bukan kadron gak jadi komen sarkasnya gitu banget ya ini yang biasa teriak-teriak kadron mana ini mana belum ada komentarnya polisi gadungan mana Cina jadi polisi gadungan ini yang ketangkep 10 orang katanya yang gak ketangkep gimana ya begitu gak tau kok tanya saya belum tau juga bahwa Cina mau menguasai negeri ini wahai para cebong dungu itu dijadikan markas markas pelaku kejahatan WNA jadi aparat gadungan yang kari sudah over nih mereka rakyat perlu bertindak merdeka maha rakyat kok bertindak mana rakyat mau bertindak kangen gue kenapa gak diproses hukum kalau cuma direportasi ya bakal kejadian lagi kan udah sering kejadian kan ya mungkin karena kejahatannya di luar negeri korbannya luar negeri gitu guys bukan korbannya dalam negeri oh ini tau para suhu penipu dan gadungannya dari Cina modus lama ini macam mama minta pulsa APK undian berhadiah menipu dari Cina agar tidak mudah terlaca yang ditipu orang-orang orang yang ada di Cina itu hasil kerja isilop Cina dan Interpol nah Cina lagi aja kenapa sih ini Cina ngerusok banget nih pada pada gerombolan gak tau gue yang disalahin Yaman tapi yang satu orang itu kayaknya orang Cina gadungan itu komentar nanti sejak dulu orang Yaman mata sipit kalau datang kemari cuma buat ulah kan orang Yaman lagi orang Yaman mata sipit mana ada gampang amat masuk ke Indonesia gampang lah di Bermuda saya percaya 10 ditangkap yang lolos 100 tuh aduh mungkin belajar mungkin belajar dari ahlinya padipu yang sekarang ngajari di medsos jadi staff pula siapa kakak siapa itu telik sandi sibuk ngintelin warganya sendiri nah itu telik ini bilang untung bukan koplak bin bagong Cina apa sih yang gak ditiru ada beras ada ditiru aduh coba dicek juga sampel sekurit empat gas gas sekurikor banyak berkamuflase iya kamuflase sudah kayak bunglon ya pintar berkamuflase ya di TN Imigrasi gimana orang kira bisa lolos gak ketahuan apa ada cuan tentu gimana ya aduh kok 10 sih di fotonya ada 11 kepala siluman babi ke kepala yang satunya lagi siluman babi aduh kelakuan aseng semoga hendung gak dipimpin orang macam itu amin kok cuma di deportasi ya gak di penjara disini aja karena kejahatannya itu di luar negeri mungkin ya karena pejabatnya kebanyakan pas radikal radikal ini rasikal radikal ya mereka polisi gadungan katanya beritanya begitu tembak mati aja buset sepakat sih gue keren gak negaraku yang aparat gadungan sekarang udah dibilali sama aseng hehehe hehehe sampai yang gadungan diambilali sama aseng udah gak ada orang lokal yang ngembilali ya 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 kalau mau lihat pendapan pendatang ramai bermata cipit berkulit terang dan berbadan gembor di bandara zuta tongkrongin aja habis maghrib sampai pagi diterima 3 ultimate kalau lagi beruntung ada juga salah satunya dari kelompok itu bagi-bagi ID card mirip banget KTP warna dan motif nah tuh hah bani cipit lagi nih 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 guys ini perlu ditindaklanjuti nih ya siapa tau yang masih ada di Jakarta coba dicek deh ya gue retweet deh ya bisa loh mereka bisa nipu-nipu soalnya udah keliatan kan kelakuannya aja ya jud mak jud ya jud mak jud cuma bikin rusak kalau saya karungi masukin kontainer balikat kalau saya karungi masukin kontainer balikin ke Cina pake karung anggap ekspor anak buahnya opung opung siapa kakak aduh kalau sudah busuk seperti ini mana suara si Luhut mana suara yang tria-tria yang itu yang pribumi-pribumi kalau yang begini diem loh mana diem aja loh halo hahaha yang ketakep cuma sepuluh kalau yang berkeliaran wallahualam udah tau kok tanya saya bangsa ini lagi ternyata iya kakak korlapnya korlapnya siapa Cina lagi bos penipu itu tenaga ahli tipu menipu ada lagi yang tipunya itu berwenang guys artinya apa ya seperti koruptor gitu kan itu bisa punya punya kekuasaan dia untuk menipu anjir yang gua takutin pada bikin KTP eh KTP nembak kayak sim kan bisa nembak tuh ih ngerti lah sudah banyak dugaan-dugaan begitu tuh tadi di atas ada yang ngomong yang sering nyelundupin narkoba dari Cina yang sering nyelundupin pendatang haram dari Cina eh polisi gadungan dari Cina juga yang di fitnah kadron iya iya udah ya nah itu aja ya komentarnya intinya ya ini berita tentang WNA Cina lagi di Indonesia nah ini orang-orang yang ngaku pribumi yang suka diketit yaman-yaman ngomong yaman ngomong ngomong harap yaman nih kalau yang begini diam aja loh NKRI harga mati loh mana dah gitu aja suara lu cuman ya udahlah sosokan NKRI harga mati kalau ada berita dari yang WNA Cina begini diem loh bacot loh udah begitu aja dari gue gue Babeldo itu berahat biasa mohon pamit mohon doang mohon maaf walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh mana lu yang teriak-biak beribumi beribumi NKRI harga mati mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapet produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada bloto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya 4 hari gue nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak gue pakai sehari 3 kali nih produk cuman di ttc di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama suara Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT udah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara dan ini karena gue paling suka pisang keju ini gue dulu yang nyobatnya ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh ini ini tau crunches di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah ya gak usah lama-lama kalau gue pingin langsung yang pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gue kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah sepuluh cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya 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 sub indo by broth3rmax